Hai semua, welcome back to my youtube channel, it's time for speak up Oke, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembahasan, jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share Aku juga akan selalu bagi-bagi giveaway buat kalian penonton setia aku, penonton setia channel youtube aku Kali ini giveaway-nya adalah satu box coklat yang bakalan aku kirim ke rumah kalian buat kalian yang komen di channel youtube aku Satu orang akan dapat box coklat dari aku Oke, kali ini aku bincang-bincang seru bareng dengan cewek cantik yang katanya sih mirip dengan Chef Renata Nah, disini kita nggak by zoom, kita akan ngobrol langsung biar kalian bisa nilai sendiri Itu miripnya seberapa persen ya sama Chef Renata Dan cewek ini bakalan ngasih tips tentang bagaimana sih survive di situasi pandemi bagi pengusaha kuliner Kita langsung aja manggil dia Langsung aja ya Yup, kita langsung bertemu dengan Mbak Ken Halo Mbak Ken, apa kabarnya nih? Hai, baik Oke guys, gimana menurut kalian? Mirip sama Chef Renata, berapa persen? Jauh Oke, kita langsung aja ya Mbak ya Ini kan kamu itu kan salah satu pelaku industri kuliner nih ya Gimana nih situasi saat ini, pandemi ini, bisnisnya kayak gimana? Jadi, kita ngomongin skalanya bukan skala yang nasional ya Kita ngomongin skala lokal dulu bagaimana kita, para pelaku usaha kuliner ini bisa survive di skala kecil dulu Jadi gini, corona ini pasti berdampak, pandemi ini pasti berdampak ke semua sektor industri Oke, semuanya Jadi, tapi kuliner itu salah satu yang paling duluan nih Jadi kuliner itu juga sama kayak hotel yang jadi bumper Corona dateng itu dia kena dulu, kenapa? Karena sektor industri pariwisata itu dianggap sebagai inkubator virus Jadi orang takut makan di luar Orang takut pergi ke mana-mana, mengurangi data traveling budgetnya mereka Nah, itu yang berdampak signifikan terhadap revenue kulineri bisnis di Malang lah Di skala yang lebih kecil gitu Skala lokal gitu ya Skala daerah Kalau dihitung dari persentase, pendapatan kami itu berkisar antara, turunnya ya berkisar antara 50-70% That's a lot sih, that's a lot Itu gede loh termasuk itu 60-60% itu gak tanggung-tanggung loh Dan peraturan pemerintah juga membatasi sih Jadi orang-orang yang biasanya itu bisa makan di tempat, sekarang udah gak bisa Oke Harus take away atau delivery Nah, ini PR juga nih Kenapa? Karena delivery ini kan ada ongkos nih Orang-orang itu juga udah males Tapi duitnya juga gak ada, ya kan? Pada susah semua Akhirnya berkurang lah semua Jadi dilema juga ya Kita tuh sebenernya males, mager di rumah Pengen pesen-pesen Tapi juga terkendala dengan stay at home Omset juga turun Pengen beli-beli Terkendala dengan kurir juga Jadi ada ongkos kirim Harganya lebih mahal Itu menjadi ini sih Menjadi obstacle untuk kita juga gitu Iya, ini nih yang jadi problem Apalagi yang baru PHK gini ya Kadang mikir, aduh aku pengen deh makan di Baigopa gitu Iya, jadi kebanyakan industri yang bertahan itu adalah industri yang Sorry, industri kuliner yang bertahan adalah industri kuliner yang dia udah sustain Hmm Jadi dia sudah punya nama nih Dia udah bisa ngatur cash flow Terus customer-nya customer loyal Itu kebanyakan dia survive Tapi kalau kayak industri yang kebawah Industri yang baru-barunya dia Setelah kulitnya setelah mati Banget Beb Banyak yang cuti kan saat ini Nah Penjual pedagang-pedagang kaki lima Penjual-penjual depan sekolah Itu saat ini tuh lagi cuti semua Dan mereka pun juga lagi bingung-bingungnya Ini gimana ini untuk survive di Untuk hari esok, minggu depan, atau bulan depan Kalau Corona masih seperti ini Iya Itu berat banget ya Iya Terus ini Sebenarnya Kalau dibilang Kuliner mati bener-bener mati Enggak juga ya Kenapa? Karena Banyak sekali Pengusaha kecil yang berskala lingkup lebih kecil Dia itu muncul Contohnya nih Kita kan punya teman-teman Di WhatsApp atau di Facebook Tiba-tiba mereka Jadi pengusaha dadakan Iya kan? Ada yang jual keripik Ada yang jual kue-kue kering Jadi semua orang itu Lagi dalam effort Meningkatkan perekonomian masing-masing Iya dengan berbagai cara ya Berjualan mulai dari kayak Awalnya pengusaha travel Sekarang jadi Jual dagangan gitu ya Dagang kue gitu katanya gitu Oke Apa nih tips kamu Buat pelaku industri kuliner Supaya survive Di situasi pandemi Survive Survive gitu ya Harus Harus semangat Kita kalau udah survive Jadi gini Kita gak tahu ini pandemi sampai kapan Dan saya bukan expert Yang bisa memberikan saran secara akurat Cuma ini yang saya lakukan selama ini Jadi yang pertama Yang pertama itu Gunakan network Kita punya temen banyak Kita punya platform sosial media Terus Kita punya tangan untuk ngetik Kita gunakan Network itu Untuk Jualan lah istrinya Gitu setelahnya Jualan Yang bisa kita jual Apapun gitu Kayak misal Jangan rumah kamu jual jangan Barang dagangan kamu Misal kamu jual apa aja Kayak gitu gitu Tapi bukannya untuk di situasi pandemi ini Juga kita harus menyesuaikan apa yang bisa kita jual ya Hmm Enggak juga sih Karena begini Nah Kita ngomongin tentang spending masyarakat dulu ya Jadi Beberapa waktu yang lalu Saya itu baru dapet kabar dari bank kan Mereka bilang bahwa Awalnya Sebenarnya pada saat pandemi ini muncul Mereka itu Mencadangkan dana itu sekitar 1 triliun kalo gak salah perkambil Kalo gak salah sih Oh itu Dana segar Jadi kayak uang cash Mereka takut kalo Kejadian tahun 1998 itu turun lagi Orang-orang pada narikin duit pada nyimbun barang Tapi Tapi ternyata enggak Tapi ternyata enggak Orang-orang itu malah Banyak kan nabung Duit mereka dimasukin ke bank Tau gak kenapa? Karena Orang-orang udah gak mau pake cash Bener banget Ya Jadi Gak semua orang itu Gitu sorry Gak semua sarank itu cocok gitu loh Maksudnya gak semua paradisi itu bener Kayak Timestone-nya si Dr. Strange kan Masih punya banyak probabilitas nih Pada saat diliat Bank aja yang pada saat itu Awal-awal dia mencadangkan dana 1 triliun Uang cash Memprediksi bahwa Akan ada rush Namanya rush ya Jadi penarikan uang besar-besaran oleh masyarakat Itu aja salah loh Masyarakat Dia Mereka nabung gitu loh Sama kayak kondisi yang sekarang Terus gimana akhirnya nanti Setelah pandemi kita harus kayak gimana Kita harus ngapain Gak ada satupun Prediksi yang Bisa akurat Oke bener banget Punya banyak probabilitas Cuman yang bisa kita lakukan sekarang Kita di satu Undang ke networking Yang kedua Atur cash flow Atur cash flow Ini kayak gimana Jadi Jangan beli-beli barang yang gak perlu Misalnya nih Tiba-tiba Aku punya duit nih 3 juta Aku mau beli handphone Jangan dulu Kayak gitu Terus Apalagi di dunia usaha ya Jadi Cash flow ini penting Karena Gini-gini deh Jadi Kita kan Kalau pengusaha yang punya karyawan Mikirnya gini Oh udah pandemi nih Duitku Tentu sama pengusaha-pengusaha Pengusaha yang seperti Yang di lokal scale lokal ya Jadi misal Kalau misalnya saya Saya punya staff itu sekitar 30-an orang Kalau misal saya memutuskan untuk memberhentikan tempat usaha rumah makan itu 30 orang gak kerja Nah 300 orang ini tadi Itu dia kan juga Terima gaji Juga spending uang Ya kan Juga beli bahan baku makanan Orang-orang ini yang bisa mempertahankan Perekonomian di lokal tadi Dia beli beras Dia beli ini Untung kan untuk warung Untung kan untuk toko-toko kecil gitu Jadi pemutaran uangnya itu ya Jadi jangan ambil keputusan yang Kita aja yang enak jangan gitu Kita juga punya tanggung jawab terhadap sosiality Oke Tapi kalau misal nih ya Setiap perusahaan tetep Tidak memphk Seperti itu ya Tetep langsung Tapi ada beberapa perusahaan yang harus Yang dikhawatirkan malah gak ada profit Untuk menggaji para karyawan Itu gimana itu Nah Itulah pentingnya adanya cadangan kas Sorry, padahal cadangan kas ya Apa ya Lalu ditahan Kalau orang-orang Accounting ngomongnya Lalu ditahan Kalau gak salah sih ya Lalu ditahan Jadi memang dari awal-awal Setiap perusahaan Itu harus mencadangkan uang Untuk kondisi terkontur Jadi Ada duit yang ditahan Nah Kalau gak ada gimana Ya Jalan terakhirnya adalah PHK Cuman PHK ini adalah jalan terakhir Jalan terakhir Jangan dijadikan jalan Ya udah aku gak mau susah Aku juga udah punya tabungan Aku gak mau rugi terlalu banyak Jangan Ini kita disini Survive bareng-bareng Kalau kamu mengambil keputusan yang Kurang betul Ya akhirnya Banyak yang Banyak yang Bener banget Oke lanjut Step ketiga Jadi Tentang Pertama Oke yang penting Pertama networking ya Buat kalian Manfaatkan networking kalian Untuk Berjualan apapun Mau itu kerupuk Kayak Eh Dari kerupuk itu juga banyak Kalau aku di grup tuh banyak yang menawarin Kerupuk udang Di Iya banyak banget Di grup-grup itu Aku kan tergabung Aku punya 21 grup ya di WhatsApp Gila Oh iya Harusnya aku memanfaatkan itu juga Kayaknya Untuk dagang Terus kalian juga Harus tau case lo kalian Beli sesuatu yang memang itu tuh penting Dan Penting buat kalian Jangan boros lah Gampangnya gue ojok boros ya guys Yang ketiga Apa tadi Ketiga adalah Jangan pihak karyawan Untuk yang Yang punya Yang punya karyawan Sebisa mungkin Sebisa mungkin Sebisa mungkin Tolong jangan pihak karyawan Karena apa Karena karyawan itu juga Apa namanya Sosyati Untuk menghidupkan lagi Sosyati di Di lingkungan Mungkin di sekalanya kecil ya kak Di kampung atau apa Tapi itu impactnya besar banget buat kita yang Buat orang Indonesia Buat masyarakat Yaitu Oke Dan kamu sarannya dong Sayy Kamu kan ini Pembisnis kuliner yang Ngede tuh jago banget guys Jago banget Untuk Cara Apa sih kayak Aku kalo manggil dia kalkulator Nah kamu harus ngasih tips nih buat kita Kita gak hanya cuma aku aja Atau temen-temen kamu Tapi juga penonton channel di youtube aku Tips untuk bisa Harapan Apa ya Pesan lah kayak gitu Untuk mereka pejuang industri kuliner Pesannya adalah Selain PHK tadi ya Kalian itu adalah Heroes 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 Untuk keluarga Kejuang Jadi Mau Jualan Makanan Mau jualan Apapun Kumpuk Pas Asal itu halal You are the hero actually Jadi Heroes Not always Doctors Or Nurses Yeah Everybody can be heroes Jadi Tetep semangat Jangan stress Kita bisa Malu ini sama-sama Tetep semangat ya guys Rejiknya jadi mana-mana gitu ya Iya Tapi kalo kamu stay at home Tanpa mikir Teman-teman di drama korea Sambil marah-marah Ini lagi eksis kan Ada drama korea Aku cerita sedikit nih ya Aku kan lagi stay at home banget ya guys ya Nah aku tuh lagi nyoba untuk jualan Jualan coklat Kan aku suka banget nih sama coklat ya Nah aku tuh udah beli nih Udah beli berkilo-kilo coklat Ada empat macem coklat Aku jual kayak Bentuk parcel Lebaran gitu Untuk kuih-kuih lebaran gitu ya Laku sih Cuma pas aku itu ngitung Beb Profitnya tuh abis untuk aku makan sendiri Jadi ya Gara-gara nonton drama korea Kan nonton itu loh Apa The word of marriage Marriage Abo Pelakor Iya pelakor sampe booming Korea nih Nama-nama pelakor Jadi kita sambil emosi sambil makan coklat Gak berasa Gak berasa Nah jangan kayak gitu guys Jangan kayak gitu Jangan makan barang dalangan sendiri Diambil profitnya Diambil profitnya Bener banget Oke jadi Tetep semangat Terus apa lagi ya Tetep semangat Sebisa mungkin Berusaha survive Jangan malu untuk berjualan apapun Kayak contohnya Dulunya pengusaha travel Punya usaha travel Karena sekarang udah tutup travel udah gak jalan Jangan malu untuk berbisnis Krupuk kek Jualan kuih lebaran kek parcel ya Jangan malu Karena sekarang ini Ada yang bilang ya Papata bilang Isin Kalau Apa Kalau Isin Gak makan gitu Apa sih bahasa jawanya Apa sih bahasa jawanya Bingung ya Tadak Tadi di google Oke Itu tadi ngobrol serunya Barang salah satu bisnis woman di kota Malang Yang Yang dia itu mengelola salah satu kuliner Restoran di kota Malang yang booming Pasti kalian sudah tahu kan Baygopa Food of Hungry Nah itu dia salah satu pengelolahnya Keren kan Semoga Informasi yang dia berikan Bisa menginspirasi kalian dan informatif buat kalian Oke Buat kalian pecinta makanan pedas Jangan ngaku kalian bener-bener suka makanan pedas Kalau belum nyobain sambal dari Dapur Mimi Sambalnya itu oke banget Karena tuh lihat Ini aku udah Udah nyobain beberapa botol Dan ini adalah sambal cumi Dan cuminya gak main-main cin Tuh lihat Cuminya itu gak bercanda Karena memang full dengan cumi Dan rasanya pun yahut banget Jadi buat kalian yang pengen kepoin Kalian bisa langsung ke DM atau WA Ke nomor ini 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 Ada Ada macam-macam ya Sambalnya Ada sambal bawang Sambal paru Sambal cumi Sambal tuna Dan terima dan Jadi buat kalian pecinta sambal Jangan ngaku kalian pecinta sambal Kalau belum nyobain sambal dari Dapur Mimi Ya guys Sekali lagi jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share Jangan takut untuk berbicara Karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa merubah dunia It's time for speak up Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax